Momen libur Natal dan Tahun Baru yang berbarengan dengan libur anak sekolah berdampak terhadap tingkat kunjungan wisatawan ke objek wisata adat suku Baduy yang berada di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak. Tidak hanya dari Banten, banyak juga wisatawan yang berkunjung berasal dari wilayah luar Banten. Mereka beralasan memilih wilayah Baduy menjadi tempat mengisi waktu berlibur karena keasrian dan kehasan budaya Baduy yang masih lestari sampai saat ini. Bahkan salah satu wisatawan yang mengaku berasal dari Depok, Jawa Barat mengaku sudah berada di wilayah suku Baduy selama tiga hari. Depok. Oh Depok, sama siapa aja ya? Sama, saudara. Oh gitu. Mulai kapan ke Baduy? Dari hari Jumat ke Baduy Dalam dulu. Ke Baduy Dalam? Iya. Berapa hari? Berarti tiga hari, dua malam. Oh gitu. Ngisi liburan nih? Iya. Sekolah atau masih? Sekolah. Kenapa pilih Baduy ini? Tidak tempat lain gitu? Karena kita gak bisa main hape. Oke. Oke. Gitu lah. Oke. Banyak wisatawan yang mengaku penasaran dengan kondisi alam dan kehidupan wilayah suku Baduy yang hingga saat ini tetap bertahan menjunjung adat istiadat mereka. Dari Jasina. Sama siapa aja kesini? Saya kesini sama tim, tim vaksin. Ini admin. Oh gitu. Iya, jadi liburan. Liburan kesini? Udah rencana berapa hari di Baduy? Rencana paling satu hari ya karena kita cuma ngejar wisata ke Jembatan Gejebo. Gitu. Karena kan sekarang tuh akhir tahun kan gak boleh liburan. Jadi gak bolehnya sekarang. Oh gitu. Setiap wisatawan yang berkunjung ke Baduy wajib memperlihatkan sertifikat vaksin dengan cara men-scan aplikasi peduli lindungi dan juga registrasi dengan mengisi daftar kunjungan yang telah disediakan oleh pengurus desa di pintu masuk wisata adat suku Baduy. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.